Halo teman-teman, Assalamualaikum balik lagi sama aku, Bayti Maser di channel aku, Mambiti hayo, udah pada subscribe belum? kalau belum, di subscribe dulu ya baru lanjut nonton dan jangan lupa klik tombol notifikasinya supaya kalian tuh dapet video-video terbaru dari aku jangan lupa juga yang suka banget nonton video aku kalian wajib like, terus kalian komen di bawah dan kalian boleh share ke teman-teman kalian ya jangan lupa juga follow instagram aku, Bayti Maser makasih oke, di video kali ini aku mau ngomongin tentang perempuan ya yang mungkin bisa jadi aku disini ngomongnya gimana ya mungkin ciri-ciri perempuan klimaks atau apa ya ya sesuai ngalir aja lah ya, jadi kalian nanti bisa simpulin sendiri yang penting intinya berhubungan dengan itu kan tentunya kalian itu laki-laki ya bahkan perempuan itu juga kadang bingung dia itu sebenarnya apa sih yang dirasain terus kayak aku nih sebenarnya tuh udah puas sebelumnya aku tuh sebenarnya udah merasain klimaks sebelumnya klimaks tuh kayak gimana sih ya kan kayak gitu ya kadang ada tanya-tanya kayak gitu terutama pihak si suami gitu kan ya ini nih sebenarnya istriku puas gak sih terus kok kayaknya kayaknya puas kok kayaknya kesakitan kok kayaknya keenakan kok kayaknya 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 dan kayaknya ya jadi di video ini aku kayak sedikit mau ngejelasin supaya kalian paham ya dan juga disini aku mau kasih tips gimana sih caranya supaya lebih menggairahkan lebih enak dan lebih greget lah pokoknya ya jadi simak terus videonya hal pertama yang perlu kalian lakukan di dalam rutinitas ranjangnya itu adalah buat suasana yang seromantis mungkin yang menurut kalian itu bisa menggairahkan gitu ya bisa membangkitkan bisa membangkitkan bedih-bedih cinta kalian bisa meluap-luapkan emosi tentang itu kan beda-beda ya apa ya feelingnya orang itu kan beda-beda sih kadang ada yang baru di single sedikit udah langsung naik gitu kan ya pokoknya kalian yang tahu jadi kalian yang bisa memperkirakan sendiri nih kalian biasa gak sih kalau misalnya lagi aktif aktivitas lagi rutinitas ranjang itu tuh kalian matiin lampu biasa gak ya nah itu bisa jadi alternatif salah satu yang buat makin greget karena ya kan mungkin ada diantara pasangan itu yang mungkin masih malu-malu terus juga kayaknya kayaknya itu kayak gak pede kalau buat dilihat pakai lampu terus kayaknya kayak gimana ya pokoknya mungkin mungkin bisa kalau kalian yang belum pernah coba ya mungkin kalian bisa coba sensasi itu rasanya tuh lebih gimana gitu nah terus untuk selanjutnya kalian bisa lakuin tips ini ya nih kalian pernah gak kalau misalnya berhubungan itu terutama pihak perempuan ya karena disini aku ngebahas yang perempuan itu kalian pakai kaos kaki pernah gak nih kalau belum pernah dicoba ya karena bisa bikin lebih cepat klingaks terus bisa lebih sensasinya tuh dapet banget gimana ya anget-anget gimana ya pokoknya bisa kayak lebih aku susah ngomongnya pokoknya itulah terus yang selanjutnya kalian bisa kalau tadi udah ngatiin lampu terus apa pakai kaos kaki ini yang familiar banget ya diantara semuanya ya pasti semua pasangan pernah melakukannya dan mungkin bahkan sering gitu ya kalian itu coba tutup mata kalau lagi berhubungan gitu ataupun kalau misalnya lagi di dalam titik yang enak banget gitu kan ya kalian tuh coba ekspresikan dengan mungkin menutup mata ataupun sama-sama menutup mata gitu jadi nanti tuh kayak feel-nya tuh dapet banget gitu loh jadi kayak lebih bisa lebih meningkatkan bergairah gitu kan bisa lebih yang tadinya gak pede itu jadi pede terus bisa lebih apa ya pokoknya lebih kalian yang belum coba wajib coba ya jadi gak usah malu yang terlalu berlebihan karena itu pasangan kamu sendiri pasangan halal ya nah terus selanjutnya nih buat kalian yang masih suka mencampur adukan pikiran ketika kalian itu diranjang itu cobalah kurangin karena itu tuh nanti gak enak banget gitu loh oh kalian lagi enak-enakan sama suami sama istri tiba-tiba kalian keinget aduh utangku belum kebayar aduh arisan belum kebayar terus aduh itu keran airnya belum dimatiin aduh pokoknya pikiran-pikiran yang kayak gitu tuh coba dilepaskan sejenak gitu loh gimana ya aku ngomongnya coba beban pikirannya tuh diilangin dulu gitu sejenak aja 15 menit kek atau 20 menit kek atau 1 jam atau 5 menit aja kalian tuh diilangin gitu lah ya karena itu nanti bisa buat kalian tuh kayak gak bergairah gitu loh ya iya kali kan lagi enak-enak eh kalian kepikiran utang ayo loh jadi dihilangkan ya kalo misalnya memang gak bisa dihilangkan ya dikurangin gitu lah ya di ya waktunya waktunya quality time di atas ranjang ya itunya jangan dipikirin dulu gitu kan utang-utangnya jangan dipikirin dulu dilepaskan sejenak ya supaya nanti tuh kayak kalian berdua tuh dapet feel-nya terus juga sama-sama puas sama-sama enak gitu jadi kebanyakan tuh kayak gitu mungkin salah satu aja diantara kalian itu yang merasakan enaknya aja mungkin satunya rasa enak satunya gak enak bahkan dua-duanya mungkin gak enak karena kepaksa nah gitu jadi apa ya diprioritaskan gitu lah temen-temen kalau minimal minimal kalau misalnya kalian tuh sama-sama sibuk itu ya atur tanggal lah buat kencan atur tanggal buat quality time gitu loh ya nah jadi kan kalau misalnya udah kayak gitu maksudnya kayak kunci gairah itu udah kalian dapet udah kalian keep gitu kan ya itu nanti ya insyaallah hubungan ranjangnya langgem terus kayak gak ngelirik ke tetangga gitu kan ya jadi kayak udah terpenuhi gitu jadi kayak nanti tuh kedepannya tuh dapat meminimalisir perselingkuhan gitu lah ya tapi kalau menurut aku sih kalau selingkuh ataupun enggaknya itu tergantung bibitnya sih sebenarnya tergantung bibit dari hati si pelaku gitu aja lah ya karena kalau mau sebenarnya kalau misalnya udah puas sama istrinya tapi mungkin karena dia tuh hobi selingkuh gitu ya ataupun karena mungkin dia kurang puas atau apa gitu kan ya karena kan selingkuh tuh kan yang mendasari kan banyak banget jadi tergantung pribadi masing-masing tapi kalau misalnya udah puas sama servisnya istri di rumah insyaallah ke handle lah bener aku mau kasih satu tips lagi ya buat perempuan nih kalau misalnya kalian itu lagi di atas ranjang itu jangan ditahan-tahan gitu loh gimana ya jangan di apa sih rasanya gitu loh gimana ya jangan ditahan-tahan diluapin aja gitu jadi kayak diplongin aja gitu loh jangan ditahan-tahan karena mungkin misalnya karena mungkin takut sakit ataupun karena terlalu dalam jadi mungkin rambut-rambutnya itu jadi kayak melukai daerah-daerah kewanitanya gitu kan ya jadi kayak mana ya diplongin aja gitu loh ya ya mungkin pertama pertama mungkin bisa bisa sedikit takut karena mungkin foreplay-nya kurang gitu ya jadi kayak udah di dilubrikasikan dulu lah ya di becekin dulu nanti baru kalian main pokoknya intinya itu nih ya di beban pikirannya tuh dihilangin lah oke misalnya kalau kalian udah bisa ngilangin beban pikiran tapi kadang yang gak bisa kalian ilangin itu tuh kayak rasa gak pelongan kalian gitu loh misalnya ya kalian fisiknya pikirannya mentalnya mungkin kalian lagi menikmati tapi rasa di dalam hati kalian tuh kalian tuh gak pelong gitu loh itu dapat yang itu bisa jadi salah satu penghambat ya jadi aku susah ngomonginnya ya pokoknya intinya bahasanya pelong gitu loh aja lah ya kan karena ada kadang ditahan-tahan sih ini terutama bagi yang kayak wanita-wanita yang barusan melahirkan kemudian ingin kembali bergelut pada dunia ranjangnya itu kan kayak ada kekhawatiran kekhawatiran gitu kan ya jadi kayak kayak ditahan-tahan aduh sakit gak sakit gak sakit gak gitu aduh pering gak pering gak pering gak gitu jadi kayak kayak ditahan-tahan tuh jangan ya usahakan di pelongin aja gitu ya kalau pertama ya tadi aku bilang kalau misalnya mungkin yang jadi yang jadi beban pikiran kalian itu yang jadi kalian tuh gak pelong tuh mungkin karena sakit ya karena pertama mungkin karena apa namanya kurang lubrikasi jadi kayak perlu foreplay-nya tuh lebih lama lagi yaudah gak apa-apa it's oke bila perlu mungkin kayak dibantu dengan pelicin tuh boleh-boleh aja sih cuman kan aku belum aku belum tau ini kalau yang kayak gini nih jadi mungkin bisalah nanti di sharingin lagi oke teman-teman sekian dulu ya informasi dari aku dan jangan lupa tombol subscribe-nya di tekan ya dimatikan kemudian tombol loncengnya diaktifkan ya supaya kalian dapat video-video terbaru aku makasih banyak jangan lupa follow instagram aku by timasen selamat menikmati